Yo what's up guys, welcome back with me Dan ya guys, sesuai dari judul videonya Sekarang disini gue baru aja abis mengupgrade PC kesayangan gue ini guys Akhirnya kesampaian juga ya setelah menabung, menabung, dan menabung ya Jadi salah satu upgrade yang menurut gue lumayan Disini gue melakukan upgrade pada VGA gue Jadi tadinya gue pake VGA GTX 1070 Dan disini sekarang gue upgrade ke VGA RTX 2070 Super Ventus dari MSI guys Dan untuk prosesor gue pake Ryzen 7, ya masih sama kalo itu sih Kemudian RAM 16GB dan juga gue pake SSD ya disini ya Oke, jadi kayaknya untuk review PC terbaru gue ini Kayaknya gue akan fokus dulu ke VGA Karena itu salah satu komponen yang lonjakannya lumayan mantep dah ya Nanti gue akan kasih liat juga apa yang gue rasain sejak gue udah upgrade ke VGA ini guys Karena ya kita naik level lah ya untuk VGA ini ya Kayaknya ini bakal gue turunin dulu deh Karena meganggu juga kayaknya ya terlalu full gitu di frame ya Yaudah gue akan turunin mungkin nanti kita pake box-boxnya aja kali ya Yaudah bentar ya guys gue turunin dulu Oke, nah udah guys kita pake boxnya aja biar gak nutupin ya Oke guys, jadi salah satu alasan gue melakukan upgrade pada VGA gue Karena gue pengen ngejar frame rate yang lebih tinggi guys Jadi mungkin cocok juga kalo kalian yang suka main game kompetitif gitu Pasti kalian ngerti lah ya, kalian butuh FPS yang tinggi ya Nah terus VGA gue itu sekarang udah lebih adem karena ada fitur TORX Fan 2.0 Jadi ini kayak semacam ada kipas dengan blade yang bisa bikin aliran udaranya itu lebih cepet dan stabil guys Jadi otomatis frame rate yang bisa kita dapetin jadi lebih stabil ya Dan juga salah satu alasan gue upgrade ke VGA ini karena disini juga udah ada fitur OC atau overclock guys Jadi kita bisa meningkatkan lagi kemampuan dari VGA ini supaya lebih mantep daya Kita bisa pake aplikasi MSI Afterburner Mungkin gue akan tunjukin ke kalian ya Jadi kita pindah dulu aja ke komputer gue Nah guys, jadi di aplikasi ini kalian bisa atur kayak power limitnya kalian mau berapa Kemudian temperature-nya Kemudian core clocknya kalian bisa atur juga Memory clocknya juga bisa Dan disini kalian juga bisa atur fan speednya guys Kalau misalnya kalian mau lebih adem kalian bisa atur semua di aplikasi ini ya Oke guys, jadi Nvidia itu lagi ada campaign frame win games Dimana kita bisa dapetin game dengan 144 plus fps Cocok banget buat kalian yang suka main game kompetitif kayak COD Warzone, Rainbow Six Siege, atau juga PUBG ya Dan sekarang di depan kita ini lagi ada cuplikan dari game Rainbow Six Siege Dan disini ada perbandingan antara 60 fps, 144 fps, dan juga 240 fps Dimana kalau fpsnya semakin tinggi itu bakalan menghasilkan permainan yang bakal lebih smooth ya guys Jadi semakin mantep dah ya Dan juga sekarang disini kita bakal ngeliat untuk ghosting ya Perbandingan antara 60 fps, 144 fps, dan juga 240 fps Dimana kalau fpsnya semakin tinggi lagi-lagi kita bakalan mendapatkan tingkat keakurasian yang lebih mantep Dah ya Oke lah kalau begitu kita langsung aja coba main di gamenya yuk Oke guys, jadi sekarang disini pertama gue bakalan coba dulu untuk main di 60 fps ya Kalian bisa lihat gue udah ganti ke 60 fps settingannya Oke, jadi nanti gue akan coba bandingin 60 fps sama 144 guys Kalau kita udah bandingin nanti gue bakalan main bareng sama temen gue dan kita seru-seruan ya Oke, kalau gitu kita coba dulu Sekarang kita tugasnya untuk menjaga dia guys ya Jangan sampai ada musuh yang masuk kesini ya Ada step dari sini nih Ah, goodbye bro Waduh ada lagi boss Goodbye, weh rame kali bro Rame kali, sabar-sabar Kita reload dulu guys Ah, mantap, wait Halo boss Ah, mantap dah Let's go Oke guys, yang gue rasain main di 60 fps ini sih cukup oke lah ya Memang gak sesmooth itu ya Standart aja lah ya Jadi kayaknya kita akan coba ke 144 kali ya Tunggu Wets Oke Goodbye my friend Yaudah kita langsung aja sekarang coba ke 144 ya Oke guys, jadi sekarang disini gue akan coba untuk main di 144 fps Jadi gue udah setting juga guys Jadi kalau gitu kita coba aja langsung ya Dan yang gue rasain sejauh ini sih Wait a second, ini kayaknya ada orang guys Sebentar ya Kita cari dulu guys Dimanakah orang-orang ini Kita mesti mengamankan bom gitu lah pokoknya ya Kita cari guys, dimana nih kira-kira ya Oh, dari sini nih Goodbye bro Mantap banget coy Sumpah Ats, 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 ats Masih ada temennya ya Oke guys Atset Mantap dah ya Oke Tunggu guys Sebentar dulu guys What are you doing brother? Mantap dah Wets, 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 wets Wets, kalem, kalem, kalem Kalem boss, kalem boss Mantap dah ya Kalian lihat 144 sih memang mantap dah ya Wuh Heads, ngapain kamu Mantap dah kita bokong ya guys Oke, ini dia gue udah ketemu Bomnya Heads Hati-hati guys Mantap dah Ada lagi gak? Oke, aman kayaknya bisa langsung kita plan aja Kalau begitu Oke, langsung aja kalau gitu kita plan diffuser ya guys Oke, mantap dah Oke guys, jadi kalian tadi udah lihat Gue main di 144Hz Dan sekarang gue bakal aja langsung main bareng temen gue deh Supaya kita bisa lebih seru-seruan lah di game ini ya Let's go Buset, di bawah semua Ya kitchen, kitchen Ada 1, 2, 3, 4 Iya di bawah semua nih Ini gue hancurin ya, siap-siap ya Iya, nge-pick aja kita Oke, mati Satu lagi Kanan banget Kanan banget Gak bisa, gue gak bakal-gakal Oh itu Kakinya Dapet, dapet, dapet Oke Yah, habis waktu Weh Pas banget ya Ini gue listrikin semua ya Ini udah gue listrik semua nih ya Tiga-tiganya Gue berdiri kasir ya Itu sih lu tiduran loh Ini kasir nih, ada bolong nih, lihat nih Oh, bolong kan kalau rintang gak keliatan Ikutan deh Mana? Oh iya, bolong ya Kurang nih Iya, iya Weh, weh, weh Kok lu mati, weh? Deren, mau liat Yang cara makainya gimana gak? Boleh, boleh Weh, sabar, weh Gimana nih? Dapet, dapet Dapet satu sih, dapet gue Aduh, buta, buta Aduh, buta, bro Mau ngajarin, ketembak Ada nih, ada nih Tunggu, tunggu, tunggu Ternah hit Oke Gila, deren lagi jauh nih kayaknya nih Paling atas nih Lagi on fire Udah panas kayaknya The hot Ayo, bisa, weh Masuk disini deh Bentar ke headshot Mati, mati, mati Barbaiknya dulu, Pak Udah sih Udah sih, planting Udah sih satu kan musuh Yakin ikut dulu kali kita Waduh Enak nih Oh iya Pesen apa, bro? Nice Kamu kenapa sih liatin saya? Kamu Nah, gitu, sudah, gitu ya Kamu mau ini Jangan nangis Jangan nangis kamu Kamu mau ini Waduh, dari mana sih? Lunggu sih Satu down Down, down Hot Hot Mati, mati, mati Ayo, maju, maju, maju Ya, ya, ya Sini deh Sini ya Hati, hati, hati Kiri, kiri Nice Go granate, go granate Go granate Nice nice aduh musuh-musuh, oke mati kaget gua bro ada yang naik, ada yang naik ya, gimana guys? ada lagi, ada lagi dari tangga ya? ada nih, ada di tempat gua naik, 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 oke mati waduh nyawa gua 8 bro bawah, bawah aja udah kena lumayan banyak hit tuh guys di bawah oke guys, kita ngevlog guys wih wih wih, sini wih, masuk TV wih wih coba tembak ya kameranya coba coba tembak, bisa tembak gak nih orangnya gua tembak gua tembak pos 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 bukan, bukan, bukan wih, wih 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 all in or nothing all in or nothing ya wih waa thank you dokter gua tahan aja 1 goodbye my friend bawah ya, bawah ya eh, atas dulu aja wih atas dulu mati jendela ada, pernah wih kasih paham gua jaga-jaga sini nih wesss, kawan itu nice wih kapan dia masuk oh, bukila mati loh iya dia nyaru dia nyaru di bawah iya nge-prone dia niat banget ya gitu oke guys, jadi kalo gitu videonya harus gua akhirin dulu sampe sini dan gua ada sedikit info nih guys jadi dari sekarang sampe tanggal 30 Agustus 2020 buat kalian yang beli produk GeForce GTX atau RTX mau itu di desktop atau laptop kalian bisa berkesempatan buat menangin casing PC COD Warzone yang limited edition guys jadi, kalian bisa langsung aja yang mau tau info cara daftar atau ikutannya gimana nanti gua akan kasih juga di description box di bawah ya so, kalo gitu thank you banget buat kalian semua udah nonton and see you guys in the next video goodbye